Alhamdulillah 16A Bacaannya panjang dibaca sendiri ya Kurang lebih demikial Hal kerajaan surga itu Seperti seorang tuan rumah Yang pagi-pagi benar keluar Mencari pekerjaan Untuk kebun anggurnya Setelah sepakat dengan para pekerja Mengenai upah sedinar Sehari ia menyuruh mereka Ke kebun anggurnya Nah sepakat Satu dinar Yang datang awal Tengah, akhir, sama Namun apa yang terjadi Mereka yang masuk paling akhir Ini hanya bekerja satu jam Dan engkau menyamakan mereka dengan kami Yang sehari suntuk Bekerja berat dan menanggung Panas terik matahari Inilah manusia Seharusnya Sudah bahagia Semestinya Sudah bersyukur Sudah gembira Namun tidak jadi Kenapa? Karena Suka Membandingkan Sudah dapat rejeki Sudah dapat berkah Lalu membandingkan Dengan orang lain Dengan tetangga Dengan saudara Loh kok dia Loh kok dia sama Padahal aku bekerja Lebih lama Dia hanya bekerja satu jam Lah kok Diberi Rejeki yang sama Diberi upah yang sama Seharusnya menerima Rejeki berkah Sudah bahagia Namun Karena suka Membanding-bandingkan Orang itu Tidak jadi Bahagia Tidak jadi Bersyukur Nah Gimana Ibu bapak Sudara-sudara yang terkasih Apakah Masih suka Membanding-bandingkan Rahmat Berkat Rejeki Yang kita terima Kalau masih seperti itu Kebahagiaan Jauh Dari hidup kita Semoga Kita mau Merenungkan hal ini Sehingga Sidi Akeh Disyukuri Sedikit Atau banyak Disyukuri Tuhan Yang melihat Kita bersyukur Akan Lebih Mempercaya Kita Namun Kalau kita Sudah menerima Berkah Dan kita Masih Mengeluh Masih Membanding-bandingkan Tuhan Juga Melihat Dan tahu Tuhan Tidak akan Mempercaya Kita Banyak Semoga Dengan demikian Hidup kita Bertumbuh Dalam Keyakinan Bahwa syukur Itu adalah Kunci Kelimpahan Berkat Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Altyazı M.K. Terima kasih.